Dan saat ini segera kita lihat bagaimana pantauan di stasiun Senen Jakarta Pusat. Kini kita telah bergabung dengan rekan Davi Pratama di sana. Ya Davi bagaimana situasi di sana dan apakah terjadi kepadatan arus balik di stasiun Senen Jakarta Pusat siang ini? Ya ayo betul sekali memang suasana hingga siang hari ini dari pantauan kami di stasiun kereta api Senen masih penuh oleh para pemudik. Di mana pemudik yang memenuhi areal dari pelataran stasiun Senen ini tidak hanya akan mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun sudah mulai terlihat arus balik yang tiba di stasiun pasar Senen ini dari kampung halaman mereka masing-masing. Dari pantauan kami untuk hari ini saja setidaknya sekitar 25 ribu pemudik yang tiba menginjakan kakinya kembali di stasiun pasar Senen ini dari kampung halaman mereka masing-masing. Jumlah ini tidak berbanding begitu besar dengan pemudik yang ingin berangkat pulang kampung di hari pasca lebaran ini. Setidaknya ada sekitar 24 ribu pemudik yang akan berangkat ke kampung halaman mereka masing-masing khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah-daerah seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, kemudian Surabaya masih menjadi tujuan utama bagi pemudik yang pulang kampung yang berangkat pada hari ini. Dan jika dilihat memang jumlah ini terjadi selisih yang cukup signifikan yakni sekitar 6,7% jumlah pemudik yang tiba di stasiun Senen ini kemudian jumlah pemudik yang akan berangkat selisihnya yakni sekitar 2,6%. Dan jumlah ini di prediksi masih akan terus meningkat berhubung memang puncak arus balik di prediksi terjadi pada tanggal 30 hingga pada tanggal 1 Juli pada hari Sabtu mendatang. Dan tak hanya itu memang bagi Anda pemirsa dan juga para pemudik yang memang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing berangkat melalui stasiun Senen ini dihimbau agar untuk terus waspada. Karena memang pihak kereta api Indonesia memang sudah menemukan beberapa kasus khususnya penipuan tiket palsu yang dilakukan oleh beberapa calon khususnya di stasiun Senen ini. Setidaknya ada 12 kasus tiket palsu yang ditemukan di mana tiket tidak terdaftar di dalam database pihak PT Kereta Api. Jadi bagi Anda pemirsa dan juga para pemudik yang memang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing dari stasiun Senen ini dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Agar memang mudik atau pulang kampung Anda bisa berjalan dengan lancar, aman dan juga selama sampai tujuan. Untuk sementara demikian, ayo kembali ke Anda di studio. Ya terima kasih rekan Davi Pratama yang melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.